Oke temen temen, kembali lagi ya di channel saya Jais Tutorial Nah pada video kali ini kita akan pelajari ya temen temen Bagaimana sih cara menambah spektrum di video musik kalian temen temen ya Apa sih itu spektrum? Spektrum itu adalah gelombang suara temen temen ya Diagram gelombang suara Apabila kalian mendengarkan musik biasanya ada yang ketukan-ketukan seperti itu Jadi ada yang naik turun seperti itu Oke cukup Kita langsung aja mempelajari temen temen ya Disini saya menggunakan 2 pil mora Di komputer saya ada 2 pil mora Dan kebetulan untuk spektrum itu hanya tersedia di pil mora 12 ke atas temen temen ya Kita udah di pil mora nya temen temen ya Nah kita coba aja import lagu langsung ya Nah disini kita akan menggunakan wario mortals Oke kita tarik ke bawah untuk audionya Nah seperti ini temen temen ya sudah ada audionya Kita besarin dikit Nah untuk audio sudah muncul kita cut dulu disini biar cepat langsung masuk spektrumnya Nah disini ada beberapa menu temen temen di atasnya kalian klik aja Ini ada e-pack temen temen ya Dan kebetulan disini saya belum menambahkan untuk background nya Disini saya akan menambahkan aja dulu background nya ya Coba kita pakai wallpaper aja Contohnya yang ini Losantos ini Oke kita tarik panjang sampai akhir lagu ya Sampai akhir video Kita kasih tarik atau seperti ini temen temen ya Untuk background nya sudah muncul Nah disini ada beberapa menu temen temen Kita klik efek ya Nah di efek ini ada beberapa pilihan Kalian bisa ke audio e-pack temen temen Ke audio visual Nah seperti ini ya ada beberapa pilihan Kalian bisa pilih temen temen mau yang mana Biasanya disini saya untuk video video saya menggunakan Dua spektrum temen temen ya Spektrum dasar yang di bawah Misalkan ini contohnya seperti ini Yang kedua di atas Seperti ini Oke kita pasang dulu aja dua-duanya Oke kita bahas dulu spektrum yang garis lurus ya temen temen Nah disini tuh ada spektrum garis lurus Atau yang bengkok bengkok ini Nanti bisa kita luruskan ya Oke kita play itu Nah jadi mengikuti ketukan yang ada di lagunya itu temen temen Kita tarik sampai beres Oke kita panjangin untuk spektrumnya sampai beres Saya akan menjelaskan dulu ya disini yang Oke deh ini kita hapus dulu Oke nah Nah yang panjang ini Spektrum ini temen temen untuk di menu ini ada beberapa menu ya di kanan Untuk di filmora 12 Intensity apa itu bang Intensity itu adalah tinggi atau rendahnya si diagramnya itu temen temen ya Kita bisa sesuaikan seberapa kemauan kita Mau misalkan 0,4 nah coba 0,4 aja ya Tuh kita kecilkan ke 0,3 tuh jadi lebih kecil temen temen ya Seperti itu Nah untuk poin yang kedua adalah opacity Apa itu opacity bang Oke opacity itu adalah tingkat ketransparanan si spektrumnya itu temen temen Kalian bisa buat transparan banget Bisa kalian tebelin banget Kalau saya sih biasanya di 80% aja Nah seperti ini temen temen ya contohnya Duh Oke Nah opacity udah beres Apa itu scale X sama scale Y temen temen ya Scale X itu adalah pendek atau panjangnya dari si spektrum ini Kita biasanya dipakai 1,1 karena kalau 1 itu Enggak parat gitu ya kalau bahasa sun sama enggak nyampe gitu Oke kita 1,1 aja Biar sampai si spektrumnya Untuk scale Y nya enggak usah kalian ubah Karena ini Enggak ngaruh ya kalau di spektrum garis ini Kalau di spektrum yang bulat itu Bakal ngaruh temen temen ya Jadi Pipih atau Tebalnya si Garis ke atas gitu ya Ukuran ke atasnya Disini untuk rotasi kita enggak usah ubah ya Cukup di 0 aja Untuk jadi supaya lurus gitu temen temen Untuk posisi X nya Kiri atau kanannya Oke kita enggak usah ubah Kayaknya di 50 aja 50 Untuk posisi Y nya Itu adalah di atas atau di bawah temen temen Oke Biasanya saya di bawah Dipasang disini judul lagunya Atau judul back sound Atau judul musiknya Cukup segitu ya temen temen Kalau untuk di efeknya Coba sekarang kita ke Spektrum yang bulat ya Nah disini temen temen Saya menyarankan Untuk di spektrum yang bulat ini Kalian pasang logo kalian Seperti saya ada di logo ya Disini temen temen Ada watermark Nah ini transparan Kita pasang temen temen Oke Kita Pindahkan ke bawah yang ini Untuk watermark nya Kita Sampai ke akhir Nah untuk watermark nya Saya di Saya akan tutorial kan Di tutorial berikutnya ya temen temen Kita kecilkan Kita pindahkan ke sebelah sini temen temen Atau agak besar dikit ya Nah Besar Nah untuk spektrum nya Kita berlebar lagi temen temen Perpanjang lagi Nah spektrum nya kita pindahkan Sama intensity nya Itu bisa dibesarin atau dikecilin temen temen Tingkat tinggi atau rendahnya si ketukan Lalu opacity nya Kita bikin agak transparan dikit Di 80% Oke untuk radius nya Besar atau kecilnya temen temen ya Nah seperti ini Radius itu Oke untuk radius sudah cukup Nah position xy nya Sama seperti tadi temen temen ya Pindahkan sesuai posisi Nah jadi masuk di dalam temen temen Nah seperti ini ya Oke kita coba play Nah inilah temen temen Cukup sipal sebetulnya Untuk spektrum itu Jadi bagi kalian yang menggunakan Filmora 12 ke atas itu Jadi bagi kalian yang menggunakan Filmora 12 ke atas Sudah bisa menambahkan spektrum temen temen ya Oke temen temen Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Di komen dan subscribe juga Terima kasih telah menonton See you next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.